Hai kabar mengejutkan baru saja datang dari mantan penyanyi cilik sekaligus anggota DPRD Jakarta Tina Tun lama tak terlihat di layar kaca tiba-tiba saja Tina Tun digugat oleh Engkan Herikan selaku pencipta lagu bintang ke pengadilan Niaga Jakarta pusat Tina Tun yang diguga telah mendaur ulang lagu bintang tanpa izin dari pencipta Aslina selain mendaur ulang lagu tersebut Tina Tun juga kedapatan mengubah nama pencipta lagu tersebut akibatnya Tina Tun digugat sebesar 10 miliar saat ditemui awak media kuasa hukum Engkan Herikan menyampaikan keluhan dari sang klien untuk Tina Tun menurutnya Engkan merasa dirugikan karena ulah Tina Tun intinya klien kami merasa dirugikan karena lagu yang diciptakan oleh klien kami yaitu lagu bintang dan dipopulerkan oleh band anima dibawakan dan dirubah nama penciptanya ucap Iqbal Arbianto selaku kuasa hukum Engkan tak hanya Tina Tun kuasa hukum Engkan juga mengugat beberapa pihak lain diantaranya saya Basia Rowlet Baros Rowlete Ian Juanda Andri Anima Universal Music Indonesia Sony Music Indonesia dan WAMI jadi pihak yang digugat ini ada beberapa ada salah satunya anggota DPRD Agustina Hermanto atau Tina Tun ujar sang kuasa hukum lebih lanjut kuasa hukum Engkan mengatakan akan melakukan sidang selanjutnya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021 dengan agenda replik jadi sudah beberapa kali persidangan sidang selanjutnya di minggu depan tanggal 31 dengan agenda replik dari kami ucap kuasa hukum Engkan dia pun berharap Tina Tun segera bertanggung jawab atas semua perbuatannya pada Engkan Herikan untuk diketahui gugatan yang telah terdaftar sejak Februari lalu